Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Channel Hudasa Bili Mohon maaf sebelumnya Para pemirsa Hudasa Bili Channel Hudasa Bili Ngaji Bita Yang sempat Part 1 Aturan bersambung Part 2, 3, 4 Cuma karena memang kemarin kelebaran Akhirnya tertunda Tertunda Sampai hari ini kita mulai Bikit video lagi Dan kita akan lanjutkan Ngaji Bita Season 2 Bersama kami, bersama saya Ustadz Mukha Sahun Yang sudah terhasil lagi Ulama internasional yang sudah malam merintang ke dunia Persiratan Perbitahan Perbitahan Yang sudah berguruh kemana-mana Oleh karena itu kita mari kita Saksikan Saksikan Mari kita Simak bersama-sama Bagian Bagaimana kelanjutan Ngaji Bita Season 2 ini Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum Ustadz Kita Berjumpa lagi Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Kemarin kita sempat ngaji Ngaji Bita Waktu kuasa Tapi Karena Kenapa Sawalan Akhirnya tertunda Nah Alhamdulillah Kita sekarang Bisa jumpa lagi Dan bergaji lagi Doal Bita Nah Ternyata Gini Sot Video Ngaji Bita Yang pertama Season pertama kemarin Banyak Di respon Pembaca Itu banyak Banyak dari netizen Banyak Karena saya share juga Ke berbagai media sosial Ternyata Tanggapannya Banyak Ragam Banyak beda Banyak 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 ragam Berbagai macam tanggapan Berbagai macam Ragam tanggapan Versi Versinya Mereka Bagaimana Bital dan sebagainya Nah Kalau di Youtube sendiri Banyak komentar-komentar Dari Baru Baru Sembilan Cuman Yang mayoritasi Alhamdulillah Lanjutkan dan sebagainya Tapi ada beberapa Yang Mempertanyakan Artinya Memantik Untuk Apa Menjawab pertanyaan tersebut Ya Seperti Memandangnya baik Ibn Abbas Berkata Jangan bergaul Dengan Alubitah Nanti akan Membuat hati Menjadi sakit Titik Nah Seluruh Kreasi Kreasi-kreasi Yang pusuti Nah Kemarin Kan kita Sudah Membahas Tentang Karena Membahas Tentang Bita ini Tidak cukup Satu hadis Harus Harus lengkap Ini karena dia Memandang Satu kalimat Saja Setiap Bita itu Sesat Itu saja Itu diulang-ulang Padahal banyak Ini Untuk memahami Ini Ingin memerlukan Hatis Justru Kami ini Bukan merasa hebat Kami ini Untuk memahami Itu Memerlukan Referensi Yang lain Supaya Tidak Salah Itu Jadi merasa Hebatnya Dimana Karena Apa Justru orang yang Patok bangkong Dengan satu Dalil ini Yang justru merasa Hebat Sudah pede sekali Dengan satu Dalil membuat Justifikasi hukum Iya kan Nah Saya tidak Saya mencoba Memahami Satu hadis ini Dengan berbagai Perspektif Ulama Dan sohabat Yang terdekat Dari nabi itu sendiri Bahkan Hadis nabi sendiri Kita gunakan Kita kombin Kemudian Kita rumuskan Dalam satu Formula Bahwa Ada dua Hadis Yang satu Hadis Nabi Wanti-wanti Agar Jangan melakukan Kreasi Di dalam Agama Iya kan Begitu Sementara Di sisi Nabi Mendorong Agar Agar Melakukan Kreasi Yang Hasana Ini masih Bingung ini Ada satu Hadis ini Maka harus ada Tengahnya Apa Takhidnya Maka Menemukanlah Kita Hadis Nabi Solu Solat Bagaimana Engkau melihat Saya Solat Nah Ini kemudian Menjadi Batasan Bahwa Soal-soal Ibadah Mahbo Harus Seperti nabi Tidak boleh Diubah-ubah Di dalam Solat itu Karena Ketat sekali Nabi Waktunya Tata caranya Waktunya Di dalam Malkuan Ditentukan Mau Kuta Waktunya Sudah Ditentukan Tidak boleh Diubah-ubah Sekiranya Ada perubahan Itu kan Ada alasan Syari Seperti Musafir Itu ada Aturannya Lagi Itu Apa Pentingnya Untuk Menjaga Jangan Ada Bid'ah Di dalam Solat Nah Di luar Solat Ada Kreasi-kreasi Yang Ditoleransi Tidak Sebagaimana Dalam Ibadah Solat Begitu Jadi Ini Yang berkomentar Seperti itu Wajar Karena Dia hanya Satu hatis Kalau coba Kalau dia membawa Hatis Nabi tadi Bulu Bid'ah Zolala Kemudian Mansana Sunatan Tosolu Kamar Terus Pendapat Siapa Umar Bin Hotop Nikmat Bid'ah Bid'ah Yang Yang baik Ini Senimat Bid'ah Maka Dia akan Berfikir Tidak Mungkin Akan Berfikir Yang Kaku Tadi Tukuru Bid'ah Zolala Begitulah Nah Tentang Ibnu Abbas Suruh Menjauhi Orang Bid'ah Biar Hati Tidak Sakit Ya Hati Tidak Sakit Ya Tentu Orang Solat Tiga Luhur Itu Empat Rokaat Diganti Dua Rokaat Itu Yang dimaksud Jangan Mendekati Orang Yang Mereka Di Dalam Domen Ibadah Khususnya Ibadah Solat Karena Itu Sangat Ketat Dan Itu Sifatnya Given Pemberian Ya Sudah Ikut Aja Nah Di Luar Solat Tentu Ibnu Abbas Itu Memtolelir Apa yang Dilakukan Oleh Umar Bin Khotob Tentu Dia Tidak Akan Mencelah Khalifah Umar Bin Khotob Yang Mengkonstrukti Solat Dan Kemudian Dinamakan Bita Hasana Yang Kemudian Sekarang Ya Jadi Ini Semata-mata Karena Kita bisa Menyadari Orang Berpendapat Itu Karena Hadisnya Cuma Satu Kalau Dia Merangkai Dengan Hadis Pendapat Ulama Dan Pendapat Amalia Sohabat Sendiri Maka Tidak Akan Berpendapat Seperti Itu Saya Kira Ini Berangkat Dari Patok Bangkrok Kata Orang Jawa Karena Dia Memegang Satu Dalil Itu Saja Yang Menimbulkan Kemudian Memandang Seluruh Bita itu Sesat Saya kira Kira-kira Yang harus Diwaspadai Itu Sebenarnya Lama seperti Apa Ya Seperti Apa Soal Midnight Ya Yang harus Diwaspadai Ini Kan Anu Apa Cara Membuat Justifikasi Hukum Ya Sedikit 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 Diwaspadai Nabi Muhammad Itu Memberi Keleluasaan Bahkan Di Pahalaman Sana Sunatan Hasanatan Islam Itu Diberi Kemudahan Tidak Menyusahkan Itu Jadi Kalau Dimaknai Bita sempit Hanya Hakkis Satu Itu Tidak Bisa Apa-apa Saya Tanya Dia Itu Kalau Bita Seluruh Seluruhnya Dianggap Dikonstruksi Ya Harus Seperti Nabi Kan Itu Maksudnya Kan Dia Bita Itu Kan Seperti Yang Pernah Dilakukan Kita Tanya Saja Nikah Itu Ibadah Atau Tidak Ibadah Bahkan Separuh Dari Ibadah Kesempurnaan Ibadah Itu Karena Nikah Mereka Nikah Janda Itu Sudah Kelihatan Nanti Dia Sudah Menyusahkan Diri Sendiri Karena Pahamannya Yang Ini Yang Nah Cara Memandang Bita Yang Seperti Ini Kemudian Menimbulkan Konflik Pertentangan Di Masyarakat Karena Kehidupan Itu Dinamis Dan Nabi Muhammad Islam Itu Memudahkan Tidak Menyusahkan Di Dalam Masalah Ibadah Sholat Yang Sudah Ketat Begitu Saja Ketika Ada Keadaan Tertentu Boleh Ada Kosor Ada Jamah Kan Gitu Apalagi Di Luar Sholat Yang Tidak Seketat Itu Nabi Memberi Ketentuan Dalam Beribadah Tata Cara Ibadah Itu Jadi Yang kita Waspadai Adalah Narasi Narasi Yang sedikit Sedikit Bida Yang sedikit Sedikit Bida Itu Karena Itu Nanti Kembali Kepada Dirinya Sendiri Biasanya Orang Yang Begitu Kemudian Punya Pahaman Yang Tidak Pernah Dibuat Oleh Nabi Jangan Buat Yang Tidak Pernah Dilakukan Nabi Jangan Dilakukan Kan Begitu Padahal Sunnah Nabi Hadis itu Meliputi Kaulan Fi'lan Otakrir Apa yang Diucap Sabdakan Nabi Apa yang Dikerjakan Nabi Dan Apa yang Ditetapkan Nabi Itu Bagian Dari Rangkaian Mengikuti Nabi Nah Dalam Cara Mengikuti Nabi Lagi Ada Kemudian Berkembang Pemikiran Ada yang Sifatnya Tekstual Ada yang Sifatnya Kontektual Ada yang Sifatnya Filosofi Ada yang Sifatnya Persis Seperti Cara Berpakaian Sebagian Ada yang Mengatakan Harus Persis Seperti Nabi Bentuknya Pakaiannya Sebagian Berpendapat Cukup Makna Yang terkandung Di dalam Ajaran Pakaian Yang diajarkan Nabi Apa Menutup Auro Kedua Tidak Berlebih-lebihan Makanya Ada Waktu itu Nabi Ada orang Afrika Pembesar Yang Kemudian Berpakaian Yang berlebihan Dipotong Karena Itu Menunjukkan Yang dipotong Kakinya Dipotong Kakinya Bukan Dipotong Sebelah Kain Sebelah Kakinya Itu Itu adalah Membawa Pesan Membawa Makna Dari Apa yang Dilakukan Nabi Itu Jangan Berlebihan Dalam Perpakaian Jangan Terlalu Mahal Jangan Terlalu Boros Ikan Begitu Yang penting Menutupi Auro Auro Tertutupi Pantas Ma'ru Ada Kepantasan Nah Maka Tidak Masalah Kita Baju Badek Begini Bagi Orang Jawa Pakai Itu Yang penting Menutupi Auro Dan Pantas Nah Di Arab Sana Orang Pakaian Itu Ya Itu Tradisi Bukan Berarti Ini Tidak Ikut Nabi Bukan Ini Juga Mengikuti Nabi Dalam Cara Berpakaian Filosofi Berpakaian Menutupi Auro Begitulah Kira-kira Yang Perliwas Bade Umat Hari Ini Ulama Ulama Yang Berujung Konflik Ya Jadi Jadi Gini Mas Orang Yang Punya Agama Yang Mengerti Yang Bicara Agama Di Ruang Public Itu Harus Ada Dua Bi Ilmin Wah Hikmatin Punya Pengetahuan Referensi Dan Punya Kebijaksanaan Ketika Di Masyarakat Sudah Terbiasa Dengan Tradisi Yang Hasana Tradisi Yang Bagus Yang Ma'ru Kemudian Dia Datang Membawa Pahaman Baru Kemudian Menimbulkan Konflik Pertentangan Ini yang tidak betul Ini yang tidak sunnah Nabi Meskipun Membawa Ini sunnah Sunnah Padahal Dampaknya Tidak Sunnah Nabi Itu kan Menyatukan Nabi Itu berbagai Etnis Berbagai Suku Disatukan Dalam Satu Payung Ajaran Nabi Kemudian Sekarang Ini Orang Mengaku Mengklaim Sebagai Penerus Sunnah Nabi Tapi Mengutarakan Pendapat Pendapat Yang Bertentangan Yang Bergembang Di dalam Masyarakat Kemudian Timbul Pertentangan Masyarakat Jadi Bingung Sunnah Kok malah Menjadi Masalahan Itu Sunnah Nabi Menyatukan Bukan Mencerai Bereka Maham Tidak Dan Saya kira Amalan Amalan Yang dilakukan Oleh Masyarakat Kita Pada Umumnya Itu kan Sudah ada Dalilnya Sendiri Ada Panduannya Semua Ada Argumentasinya Dan Itu kan Ajaran Dari Ulama Ulama Leluhur Kita Yang Kita Akui Kealimannya Kita Keakui Wisdom Kebijaksanaannya Kita Yakini Kewaraannya Kita Apa Mengakui Keikhlasannya Itu Kemudian Direduksi Dengan Pendatang Pendatang Baru Yang Kemudian Menarasikan Yang Sifatnya Sifatnya Kontraproduktif Sengaja Mencari Masalah Bukan Kalau Memang Tidak Setuju Beri Edukasi Yang Baik Beri Argumentasi Yang Baik Jangan Denarasi Narasikan Dengan Narasi Narasi Yang Kemudian Membuat Orang Defend Menahan Membuat Benteng Akhirnya Menjadi Cap Silaturahmi Jadi putus Kan Begitu Ini Jadi Dia Bukan Membenihkan Sunnah Tetapi Malah Membenihkan Merusak Uhwa Islam Itu yang Uhwa itu Penting Apalagi hari ini Apalagi di dalam Makanya ini kan Penting kita Ngaji Bid'a ini Karena Narasi ini Menjadi Pemicu Terjadi Konflik Di Belakangan ini Di dunia maya Ini kan Banyak Masyarakat Yang bisa Mengakses langsung Di dunia maya Tentang Persuahan-persuahan agama Tanpa ada sensor lagi Semua bisa mendengarkan Mulai dari kutub Yang paling kiri Sampai yang paling kanan Itu ada semua Nah karena itu Perlu diberi Pencerahan Duduk masalahnya itu Seperti apa Biar situasi yang Tidak nyaman ini Berakhir Dan masing-masing Punya pemahaman Yang mantap Ya Pemahaman Yang saling Bertoleransi Begitu saja Kalau emang Tidak setuju Dengan amali-amali Sudah Tidak usah Menarasikan Kemudian nanti Di-defense balik Di-anum balik Kan Kasian juga Kadang-kadang saya lihat Melihat Karena argumentasi Pas-pasan Sangat jelas Sangat jelas sekali Kurayan Sebu kelas Mungkin Cukup Seperti ini Ya nanti kita lanjutkan lagi Nunggu komentar lagi Nunggu komentar lagi Oke para pemisah Yang Dimanapun Berada Cukup segini Acara Video Session 2 ini Saya bersama Semua kelas Sendiri Mohon maaf Apabila ada kesalahan Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf Sampai jumpa Sampai jumpa Semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!